Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bab 4, Dikotomi Kendali. Kita kalah tender. Kira-kira begitu bunyi email yang masuk ke inbox saya. Sebuah tender proyek yang proposalnya sudah dikerjakan selama berhari-hari oleh perusahaan tempat saya bekerja, bahkan sampai masuk kantor hari Sabtu dan Minggu, akhirnya berujung dengan kekalahan. Calon klien akhirnya menyerahkan bisnisnya ke pihak lain. Tentunya saat pertama kali membaca email itu saya merasa lumayan kecewa. Siapa sih yang tidak ingin memenangkan tender? Kekecewaan ini kemudian berlanjut menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu. Di mana salah kami ya? Apakah eksekusi idenya kurang baik? Apakah ada tutur kata yang salah saat presentasi? Dan seterusnya. Pada akhirnya, saya harus menegur diri saya sendiri untuk berhenti. Kami tentunya harus mengevaluasi diri, tetapi tidak perlu sampai menyesali secara berlebihan. Keputusan calon klien tidak ada dalam kendali kami. Kami memang bisa berusaha sebaik-baiknya dalam menyiapkan proposal, tetapi keputusan akhir sepenuhnya sudah di luar kekuasaan kami. Mengingat kembali hal ini membantu membuat saya merasa sedikit lebih tenang. Masih ada hari esok yang masih harus diperjuangkan. Some things are up to us, some things are not up to us. Epictetus and Caridian Ada hal-hal di bawah kendali atau tergantung pada kita. Ada hal-hal yang tidak di bawah kendali atau tidak tergantung pada kita. Jika harus memilih, hanya bisa mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang filosofi teras, biarkan kalimat dari Epictetus di atas yang selalu pembaca ingat. Kalimat ini begitu sederhana, begitu mudah dipahami, dan mungkin saat ini kamu berpikir, Hah, nenek-nenek Gen X juga tahu, apalagi gue yang milenial. Namun, apakah kamu benar-benar tahu? Sekadar pernah mendengar dan merasa tahu tidak sama dengan benar-benar tahu, yaitu benar-benar meresapi, mendalami, dan menerapkannya. Prinsip ini disebut dikotomi kendali atau dikotomi of control. Bisa dibilang semua filsuf Stoa sepakat pada prinsip fundamental ini, bahwa ada hal-hal di dalam hidup yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini menurut Stoisisme. Tidak di bawah kendali kita, tindakan orang lain, kecuali tentunya dia berada di bawah ancaman kita. Opini orang lain, reputasi, popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita. Kondisi saat kita lahir, seperti jenis kelamin, orang tua, sodara-sodara, etnis, suku, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain. Segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita, seperti cuaca, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya. Ada banyak hal-hal yang belum ada di masa para filsuf Stoa hidup, tetapi dapat kita kategorikan di sini, seperti harga saham, indeks pasar modal, razia sepeda motor, dan nilai tukar rupiah. Di bawah kendali kita, pertimbangan atau judgment opini atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Lebih lanjut, Epiktetus menjelaskan dalam buku Enchiridion, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat, tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai Buddha, terikat, dan milik orang lain. Karenanya ingatlah, jika kamu menganggap hal-hal yang bagaikan Buddha sebagai bebas, dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap, dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Dalam bahasa gampangnya, siap-siap saja kecewa, cuy, kalau lo terobsesi pada hal-hal di luar kendali lo, seperti perbuatan atau opini orang lain, kekayaan kita, bahkan sampai kesehatan kita sendiri, atau menyesali kondisi kita terlahir, misalnya. Awal eksistensi kita di dunia ini adalah sebuah hal yang sangat di luar kendali kita. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Ini adalah konsekuensi perbuatan orang tua kita di sebuah malam yang dingin dan romantis, saat hujan baru usai dan bulan purnama, dan kita sama sekali tidak memiliki hak suara untuk menentukan jenis kelamin kita, warna kulit kita, walau nanti saat sudah dewasa boleh dicoba diganti, jenis rambut kita seperti lurus, keriting, jigrak. Kesehatan kita misalnya memiliki anggota tubuh yang lengkap atau disabilitas, sampai etnis atau suku dan kewarganegaraan kita saat lahir. Aat, banyak orang sampai usia dewasanya masih menyesali kondisi dia terlahir. Pikiran-pikiran seperti, mengapa saya terlahir menjadi orang Sunda, padahal seharusnya saya orang Viking. Mengapa saya terlahir di tahun 1990-an, padahal saya maunya lahir di jaman Star Trek? Mengapa saya punya rambut keriting? Mengapa saya pendek? Dan lain-lain. Bagi filosofi teras, penyesalan seperti ini adalah kesiasiaan, karena menyesali hal yang ada di luar kendali kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari things we can control, hal-hal yang di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perlakuan orang lain, opini orang lain, status dan popularitas yang ditentukan orang lain. Kekayaan dan lainnya adalah tidak rasional. Di bab sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Stoicisme mengajarkan bahwa kita wajib menggunakan nalar dan rasionalitas agar selaras dengan alam dan terhindar dari kebiasaan menyalahkan Tuhan dan orang lain. Pernah menyalahkan Tuhan atau orang lain untuk urusan rezeki, reputasi, atau kesehatan kita? Udah, ngaku aja. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kendali itu tidak rasional. Karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Hal-hal ini tidak merdeka, bagaikan budak, dan merupakan milik atau ditentukan orang lain. Jika kita hanya bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang ada di luar kendali kita, ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita ke pihak atau orang lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan filosofi teras seperti yang akan kita bahas berikut. Sampai di sini, mungkin ada dari kamu yang berpikir, tidakkah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide startup brilian kita? Tidakkah ketenaran bisa dibangun dengan jerih payah kita seperti misalnya memposting ratusan selfie dan video di media sosial? Apalagi soal kesehatan. Masa sih ini di luar kendali kita? Sejak kecil, kita diajarkan untuk memelihara kesehatan dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Harusnya kekayaan dan ketenaran, apalagi kesehatan, termasuk dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan dong. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Kenyataannya, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki, tetapi apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankannya? Atau, sesungguhnya semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh, ringkih, dan mudah lenyap bagai asap rokok di sedot pemurni udara. Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Rumah, mobil, atau tas mewah kita bisa terbakar. Bisnis kita bisa bangkrut atau disita pemerintah. Bencana alam bisa melenyapkan properti kita dalam sekejap. Pasar saham dan investasi lain kita bisa merosot mendadak, dapat salam dari koleksi batu akik dan investasi pandawa. Kita berpikir orang tua kita tajir melintir ke puntir, sampai tiba-tiba suatu hari rumah kita kedatangan tamu dengan rompi oranye KPK. Sesungguhnya kekayaan bisa dibangun, tetapi mempertahankannya tidak semudah itu. Filosofi teras dimulai oleh seorang pedagang kaya yang kehilangan kekayaannya dalam sekejap di kapal karam. Zeno tahu betul bahwa harta miliknya adalah tidak tergantung padanya, ketenaran. Yakinkah kita bisa sepenuhnya mempertahankan ketenaran? Popularitas yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah bisa lenyap dalam sekejap hanya karena salah omong atau salah posting di media sosial sekadar mendukung calon kepala daerah yang salah atau foto ena-ena dengan mantan tiba-tiba tersebar. Sesungguhnya, ketenaran dan reputasi kita sangatlah rapuh. Artinya, sebenarnya ketenaran di luar kendali kita sepenuhnya. Persahabatan Karena persahabatan melibatkan orang lain, maka sudah jelas hal ini di luar kendali kita, walaupun kita sudah melakukan segala upaya untuk mempertahankannya. Kita bisa bersikap jujur, menghormati, menghargai, dan berusaha menyenangkan teman, tetapi tetap saja persahabatan bisa menjadi dingin dan mati karena satu dan lain hal. Misalnya sama-sama naksir orang yang sama. Kesehatan Ini pasti bagian yang paling membingungkan, tetapi sangat mudah dijelaskan. Mengapa kesehatan tidak termasuk hal yang bisa kita kendalikan? Bayangkan skenario ini. Seseorang hidup sangat sehat, menjaga makanan, tidak merokok apalagi narkoba, tidak mabuk-mabukan, olahraga teratur, mencukur bulu ketiak setiap minggu, dan semua kebiasaan sehat lainnya. Namun suatu hari dia didiagnosis menderitakan karyang menurut pengetahuan medis, saat ini masih bisa dipengaruhi faktor keturunan atau genetik. Atau, orang yang sama traveling ke belahan dunia lain dan terinfeksi dengan kuman setempat. Atau, orang yang sama sedang lari pagi dan tiba-tiba ditabrak secara tidak sengaja oleh anak muda yang baru pulang parti dalam keadaan mabuk, dan pada akhirnya orang tersebut menderita cacat seumur hidup. Sesungguhnya, sama seperti kekayaan, kesehatan sewaktu-waktu bisa direnggut oleh nasib. Jadi menyangkut hal-hal di luar kendali kita seperti kekayaan, reputasi, dan kesehatan, bahkan sesudah memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was kehilangan hal-hal tersebut. Karena semua ini berada di luar kendali kita, maka kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata. Kita bisa kehilangan karier, reputasi, status, pacar, maupun harta dalam sekejap. Lalu, karena tidak berada di bawah kendali kita, maka hal tersebut bisa direnggut sewaktu-waktu dari kita dan tidak masuk akal untuk menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang kapanpun bisa lenyap dari hidup kita. Filsuf Stoa mengambil pendekatan yang sangat logis. Ngapain lo bahagia untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang? Siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri, tetapi akan terus terombang ambing terseret hal-hal tersebut, ujar Epictetus dalam Discourses. Menarik di sini bahwa Epictetus mencatat dua sikap umum terhadap hal-hal di luar kendali kita, menginginkannya seperti mengingini kekayaan, popularitas, kecantikan, dan lain-lain, dan juga menghindarinya. Kita bisa terobsesi menghindari hal-hal buruk dalam hidup kita seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Namun, sama dengan keinginan, maka menghindari hal-hal yang di luar kendali kita adalah kesiasiaan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagaikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka. Ketika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak hal-hal tersebut. Jika ingat tempat kebajikan atau virtue dalam filosofi teras yaitu keberanian, kebijaksanaan, menahan diri atau temperance, dan keadilan, maka dua di antaranya yaitu keberanian dan menahan diri adalah sikap menghadapi hal-hal di luar kendali di atas. Manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan akan hal-hal di luar kendali kita seperti harta benda, reputasi, kenikmatan ragawi seperti makanan, minuman, seks, dan kesehatan. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, dan kesehatan kita diambil dari kita, kita bisa tetap bahagia. Jadi mengapa takut? Pasrah pada keadaan? Dengan dikotomi kendali seperti di atas, apakah Stoisisme mengajarkan kita untuk pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi. Ada sebuah analogi menarik di dalam literatur Stoisisme yang menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan seekor anjing yang terikat lehernya ke sebuah gerobak. Saat gerobak bergerak, anjing ini punya pilihan. Pertama, dia bisa ngotot pergi berlawanan arah dengan si gerobak, yang hasilnya adalah lelah, karena dia tidak mungkin bisa menang melawan gerobak itu, dan lehernya akan tercekik sampai tersengal-sengal. Pilihan kedua, dia bisa memilih untuk berjalan mengikuti arah dan kecepatan si gerobak tanpa harus tercekik. Bahkan, dia masih bisa menikmati pemandangan dan bergenit ria dengan anjing lain di jalan. Ketika anjing ini melawan hal-hal yang di luar kendalinya, dalam hal ini gerobak yang berjalan, dia hanya menemui penderitaan. Namun, ketika dia memfokuskan pada hal yang bisa dikendalikan, yaitu mengikuti gerobak, menikmati pemandangan, sambil mengedipkan mata pada anjing-anjing lain, maka dia tetap bisa merasa bahagia. Kalau kita berpikir analogi anjing di atas terlalu kejam untuk diterapkan di situasi manusia, coba bayangkan pengalaman kedua orang berikut. Pertama, ada Vice Admiral James Stockdale, seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang terjun di Perang Vietnam. Stockdale menerbangkan 150 misi terbang di atas wilayah musuh, Vietnam Utara. Dan pada September 1965, pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh. Stockdale berhasil menyelamatkan diri dengan terjun keluar menggunakan parasut. Filosofi teras yang dipelajarinya akan menjadi bekalnya bertahan hidup secara fisik dan moral. Saat ia harus memasuki wilayah musuh, Stockdale berkata pada dirinya sendiri, Saya meninggalkan dunia teknologi dan memasuki dunia epiktitus. Sesudah ditangkap, Stockdale dikeroyok dan dipukuli oleh tentara musuh sedemikian rupa, yang di kemudian hari menyebabkan ia berjalan pincang untuk seumur hidupnya. Stockdale ditahan sebagai tawanan perang selama tujuh setengah tahun, dan lebih dari empat tahun dari masa itu dihabiskan dalam sel isolasi. Bayangkan, kamu tidak bisa berhubungan dengan manusia lain selama lebih dari empat tahun. Selama ditawan, Stockdale disiksa selama lima belas kali. Selama ditahanan itu juga, Stockdale berusaha mempertahankan moral tawanan yang lain, dan menghibur mereka jika mereka akhirnya takluk di bawah penyiksaan fisik. Sesudah bertahun-tahun melalui isolasi, cedera permanen sampai penyiksaan, akhirnya Stockdale dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat. Beliau kemudian menuliskan esai berjudul Courage Under Fire, Testing Epictetus's Doctrines in a Laboratory of Human Behavior, Keberanian Dalam Serangan, Menguji Doktrin Epictetus, di dalam Laboratorium Perilaku Manusia, bagaimana Stoisisme membantunya melalui episode paling gelap dalam hidupnya. Demikian bagian pertama dari bab empat buku filosofi teras karya Henry Manampiring. Kita akan lanjutkan kembali di bagian kedua pada video selanjutnya. Ikuti terus hanya di channel Dengar Buku Ovisial. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan updatenya.